Sebelumnya, Yayasan Harapan Kita disebut tidak pernah menyetorkan pendapatan ke negara selama mengelola TMII. Wow, 44 tahun pemasukan ke Taman Mini Indonesia Indah tidak pernah disetorkan ke negara. Halo Sobat, kembali lagi dalam program The Editors Media Indonesia. Setelah 44 tahun dipegang oleh pihak swasta, Taman Mini Indonesia Indah alias TMII akhirnya kembali ke penguasaan negara. Dua tahun setelah terbangun pada 1975, Presiden kala itu Presiden Soeharto memang menyerahkan pengelolaan TMII ke Yayasan Harapan Kita. Dan di era pemerintahan Jokowi Dodo, seiring dengan keluarnya Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah, Pengelolaan aset dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara. Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah. Yang intinya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Dan dalam tiga bulan, seperti dijelaskan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tim transisi akan bekerja dan pihak Yayasan Harapan Kita juga diminta untuk menyelesaikan laporan pertanggung jawaban. Dalam masa transisi, TMII tetap beroperasi seperti biasa. Para staff di kawasan itu bisa tetap bekerja seperti normal dan memperoleh hak keuangan dan fasilitas seperti biasa. Selepas masa transisi, Kementerian Sekretariat Negara akan menunjuk mitra yang dipercaya dan memiliki kapabilitas mengelola Yayasan Wisata bertema budaya. Diharapkan ada inovasi manajemen agar TMII bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para staff dan tentu saja memberikan kontribusi yang lebih signifikan kepada masyarakat dan negara. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengapresiasi langkah mengambil alihan pengelolaan TMII sebagai penyelamatan aset negara. Kami apresiasi dan mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan TMII. Kami berharap pemerintah dalam konteks ini Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelamatkan keberadaan TMII menjadi aset negara, ujarnya. Setelah diambil alih oleh negara, Ketua Ombudsman RI Muhammad Naji menyarankan pemerintah melalui Kemen Setnek RI supaya membentuk badan khusus untuk mengelola TMII. Tujuannya agar pengelolaan aset tersebut dapat berjalan secara profesional dan transparan. Naji mengatakan pengambil alihan TMII dari Yayasan Harapan Kita merupakan keputusan tepat. Aset negara sudah seharusnya dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Dia juga mengingatkan agar TMII tidak boleh dikelola sembarangan mengingat luasnya aset negara ini sekitar 150 hektare. Di sisi lain, Sekretaris Yayasan Harapan Kita, Tria Sasangka Putra, menyatakan kesiapan pihaknya melakukan perundingan dengan pemerintah untuk membicarakan tindak lanjut pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya, Yayasan Harapan Kita disebut tidak pernah menyetorkan pendapatan ke negara selama mengelola TMII. Wow, 44 tahun pemasukan ke Taman Mini Indonesia Indah tidak pernah disetorkan ke negara. Benar, mereka tidak pernah menyetorkan pendapatan kekas negara. Begitu kata Tria Sasangka Putra. Hal itu pun diakui oleh Ketua Umum Pata Demokrat. Tapi batal, bukan. Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko, yang mengungkapkan selama dikelola Yayasan Harapan Kita, TMII kerap mengalami kerugian yang cukup besar. Berdasarkan informasi yang ia terima, setiap tahun kerugiannya bisa mencapai 50 miliar. Saya mendapatkan informasi bahwa setiap tahun Yayasan Harapan Kita mensubsidi antara 40 miliar sampai 50 miliar. Pastinya itu tidak memberikan kontribusi kepada negara, kata Muldoko. Atas alasan itulah, pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII dari keluarga jendana. Sekadar info ya, Yayasan Harapan Kita itu diisi oleh Putra dan Putri Mendiang Presiden Soeharto. Yang menjadi pembina Yayasan Harapan Kita, ialah Bambang Trihatmojo. Ada pun Ketua Umumnya adalah Siti Hardianti Indra Rukmana, atau yang kita kenal dengan Mbak Tutut. Sementara Putra Soeharto lainnya, Sigit Haryo Yudanto, juga menjadi Ketua Umum Yayasan. Muldoko mengatakan, pemerintah tidak tega Yayasan Harapan Kita menutupi kerugian terus-menerus dari kawasan wisata bertema budaya itu. Oleh karena itu, ke depannya Muldoko menyebut TMII akan dikelola secara profesional oleh pihak yang memiliki kemampuan mumpuni. Sejauh ini, opsi yang paling terbuka adalah BUMN yang bergerak di bidang pariwisata. Yang lebih gawat, sebuah perusahaan Singapura sedang menggugat keturunan Soeharto dan ingin TMII disita. Perusahaan asal Singapura, Mitora PTILTD, menggugat lima anak Presiden Soeharto, senilai 584 miliar, dan meminta Museum Purna Bakti Pertiwi yang berlokasi di TMII untuk disita dalam proses tersebut. Anak-anak Soeharto yang digugat, ialah Siti Hariyanti Rukmana, Bambang Trihat Mojo, Siti Hadiyati Hariyadi, Sigit Haryo Yudanto, dan Siti Hutami Endang Adiningsi. Selain penyitaan aset, Mitora juga meminta pengadilan menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban sebesar 84 miliar, serta kerugian imaterial sebesar 500 miliar. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi pun mendesak pengelolaan aset TMII dikembalikan ke pemerintah. KPK telah mendampingi pemerintah daerah dengan mendorong implementasi 8 area intervensi untuk perbaikan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Salah satunya terkait manajemen aset daerah seperti Taman Mini Indonesia Indah atau TMII dan kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Terkait aset TMII, pada 2020 melalui pelaksanaan tugas koordinasi KPK telah mengkoordinasikan dan memfasilitasi para pihak terkait. Dalam hal ini kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas. Ujar PLT Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Mariati dalam keterangannya. Sebelumnya, kata Ipi, Yayasan Harapan Kita telah mengelola TMII sejak pertengahan tahun 70-an berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres RI No. 51 tahun 1977 yang mengatakan bahwa TMII adalah hak milik Indonesia yang penguasaan dan pengelolaan TMII diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita. Namun, sesuai akta persembahan TMII tertanggal 17 Juni 1987 di depan notaris, Yayasan Harapan Kita menyerahkan kepemilikan TMII kepada Pemerintah Republik Indonesia. Itu terdiri atas lahan tanah dan seluruh bangunan yang ada di atasnya. Sejak 2019, KPK juga melakukan pendampingan terhadap kementerian, lembaga, dan BUMN di tingkat pusat dan daerah dalam pengelolaan aset negara. Salah satunya karena besarnya nilai aset milik Kemensetnek yaitu Rp571 triliun yang meliputi Taman Mini Indonesia Indah, PPK Kemayoran, dan aset Gelora Bung Karno atau GBK, Bungkas IP. Beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan mencatat Indonesia banyak kehilangan aset negara akibat buruknya pembukuan atau neraca keuangan di masa lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu membuat banyak aset negara yang dikuasai oleh swasta. itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah. Kalau menterinya lagi ingin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan banyak aset. Salah satu contoh yang mungkin familiar adalah kompleks wilayah Senayan. Salah satu aset negara yang lepas ke pihak swasta, kata Sri Mulyani, salah satunya adalah Hotel Sultan Jakarta. Hotel yang dulunya bernama Hotel Hilton itu dibangun di era Presiden Soekarno, berbarengan dengan pembangunan kompleks Gelora, Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sri Mulyani menuturkan, dulu Presiden Soekarno membangun seluruh kompleks GBK, Manggalawana Bakti, TVRI, Hotel Hilton, Hotel Mulya, sampai Plaza Senayan. Itu semua adalah kompleks milik negara. Menurutnya, pemerintah mesti jorjoran agar aset tersebut bisa kembali tercatat sebagai milik negara. Hal ini, agar aset yang diambil swasta bisa diambil kembali dan dikelola oleh negara. Suatu saat terjadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya title. Sehingga, waktu kami mulai melakukan pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada dalam title-nya. Kita hilang dan menjadi Hotel Sultan. Hotel Mulya itu, kita harus fight sekali untuk bisa title-nya tetap punya pemerintah. Tapi, kerjasamanya boleh swasta, tanda Sri Mulyani. Pengambil aliran Taman Mini mungkin menjadi awal baik untuk pengelolaan aset negara. Namun, hal itu bukanlah hal yang mudah. TMI disebut selalu merugi, sehingga yayasan harapan kita tidak pernah menyetorkan pendapatan kekas negara. Tapi, benarkah demikian? kita tentu mendukung pengelolaan TMI yang lebih profesional agar aset strategis tersebut memberikan banyak manfaat ke negara dan juga untuk kemakmuran rakyat. tapi, tapi masa sih? Yayasan selama 44 tahun terus merugi tapi tetap berdiri dan tetap happy-happy aja. kita tentu mendukung pengelolaan TMI yang lebih profesional agar aset strategis tersebut memberikan banyak manfaat ke negara dan juga untuk kemakmuran rakyat. kita pun terus mendorong pemerintah bisa mengambil alih aset milik negara yang berada di wilayah gelora Bung Karno yang kini dikelola oleh swasta. Meski itu tidak mudah. Taman mini sudah diambil alih, bagus. Lapangan golf di Kepayoran sudah di-takeover, hebat. Tapi jangan lupa pekerjaan rumah masih banyak. Nggak usah jauh-jauh dulu di daerah. Yang di depan mata juga ada. Misalnya kawasan Senayan yang tepat ada di pusat ibu kota. Kita tunggu. Pemerintah ambil alih juga. Terima kasih telah menonton!